Amin Amin ya Ini dianggap sebagai doa ya Tapi sebetulnya orang gak bisa dibilang Sukses dunia akhirat Sebelum kita sampai di akhirat ya gak sih Jadi sekarang yang bisa dilakukan Hanyalah berproses Dan berusaha Melakukan sebaik mungkin Sesuai yang udah Apa ya Yang udah digariskan gitu ya Sesuai dengan perdoman ya udah itu aja sih Mudah-mudahan ya jadi doa Terima kasih Kak, semua sukses sampai akhirat Amin Kak wajahnya bersinar nih gara-gara ada lampu Sebentar wajah Umi gelap Umi ketutupan Gak mirah bayangannya Muka Umi jadi kayak gelap banget tau gak Iya waw Kat tutup Umi sih Umi agak maju Kita jangan sejajar Nih Kak gimana caranya Sebagai anak menghadapi toxic parents Toxic parents itu apa sih Kayak misalnya nih Definisinya Banyak Kan toxic itu bisa banyak Misalnya Orang tua yang Kayak gak pernah mau admit Kalau dia tuh sebenarnya salah sama amak Itu toxic Mungkin Atau misalnya kayak terlalu banyak Terlalu banyak ekspektasi Padahal anaknya gak sejalan Sama apa yang dia mau Kayak misalnya kamu harus banget Jadi engineer Padahal anaknya pengen jadi Yang lain Atau misalnya Suka baca-baca chat anaknya Tapi itu boleh lah Kalau buat anak di bawah umur Ganti Ya itu kakak itu harus Dilakukan Saya kakak setuju Bagian dari tanggung jawab orang Itu kakak setuju Kalau udah gede gak boleh Ya kalau udah dewasa Gimana cara menghadapi Tapi banyak banget Jadi bingung Tadi kan banyak Masing-masing ya Tergantung sih Itu case-by-case Sebenernya tapi gini Menurut aku ya Banyak orang yang toxic itu Gak nyadar Kalau mereka toxic Sampai mereka tuh Harus di confront Atas behaviornya Dan di bilang Bahwa Misalnya nih mamah nyadar gak sih Selama ini mamah ngatain aku Jelek harus facial Harus kurus Itu tuh sebenernya Nyakitin hati Misalnya kayak gitu Kayak misalnya Mama body shaming aku tuh Selama ini Jadi bikin aku anorexic Nah itu udah borderline banget Itu yang kalau Kira aku depresi Misalnya kayak gitu Terus abis itu Kan siapa tau mamahnya Tidak ngerti gitu loh Karena mungkin dia Ngerasa itu tuh normal Karena orang tuanya dulu Dia juga kayak gitu ke dia Kayak itu tuh bisa Siklus gitu Jadi emang gak gampang Tapi mungkin The first time is to tell them Apa yang dibicarakan Secara terbuka Dikomunikasikan Apa adanya Dengan cara yang baik-baik Ada yang bersuara Dari depan aja Backshort kenapa backshort Tapi intinya kan Cara mengedidik Atau bergerasi Antara anak dan orang itu Kau berbeda ya Iya Pada jaman-jamannya Apa Antumun Biasa Halu Pulang-pulang Seperti ini Kalau pulang sekolah Gak boleh kemana-mana Kalo kan Gak boleh malam-malam Pada saat itu wajar Tapi kalau sekarang ini Apa Dengan Dengan kekompleksan Yang dihadapi Anak-anak itu Maka anak-anak Orang tua Semakin lebih straight Yang kedua Dengan pendidikan orang tua Kita Dengan kita Itu umumnya sudah berbeda Lebih bagusan generasi berikutnya Seperti itu Sehingga Anak itu lebih banyak Mendapatkan informasi Ketika orang tuanya Menurut orang tua Biasa aja Halu bisa begitu Menurut tangan dia Sebagai orang tua Tapi bagi anak Karena dia banyak membaca Bebagai macam sumber referensi Yang dari Google Dan lain-lain Itu Tidik-tidik Ini kurang tahu Gak lebih baik Iya kan Dan makanya Yang paling penting itu adalah Sama-sama Belajar Dengan orang tua Eh botak Ini 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 di kamera depan Ini Nama kakak Ini masih keshoot Ini dilihat orang Banyak Udah ada balik sini Ini Ini kita biasa aja Lanjutin lanjutin Tapi untuk orang tua Untuk keluarga yang lain Itu mungkin berbeda Karena jaman Karena level komunikasi Di antara Anak dengan orang tua Itu yang berbeda Sudah 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 kira-kira gitu Sudah ke kita juga Ya intinya Kayak Ali bin Abi Talib Duga bilang kan Kayak How you educate The next generation Itu sesuai dengan zaman Ya You cannot expect them To behave the same way That you behave Jadi sesuai kan Dan itu juga jadi challenge Buat orang tua Supaya Terus mengikuti Harus terus belajar Terus belajar Dan mengikuti informasi Jadi Gak bisa Dulu aku dibesarin Seperti ini Benar Gak bisa Dulu mama Sekolah nyebrang sungai Seribat Belum ada gojek Oke lanjut Umi sama Kazah Gimana Kalau berbeda Pendapat Kita Dibicarakan Didiskusikan Kalau Ya Menurut Umi Begini Menurut Zafira Begini Terus Ya udah Dan Kadang kita juga Agree Disedri Disedri Ngomong gudus yang sama Tapi kalau misalnya pun enggak Yaudah Gak apa-apa Misalnya saling Respect aja Pendapat masing-masing Selama itu Nah itu Barusan mau ngomong Selama itu bukan sesuatu hal yang Bertentangan dengan agama Ya Kalau masalah selera kan Siapa Siapapun boleh punya Selera masing-masing Kakak tadi tadi Pernama balasnya Oh ini dia Zaman sekarang Benar-benar Pemikiran itu Diopeng-ampingkan Bagaimana yang Bagaimana ya Biar bisa terjaga Dengan kaedah yang benar Ya itu tentunya Dikembalikan lagi Kenapa pendidikan agama Itu penting ya Karena Yang kita yakini Bahwa pendidikan agama Pendidikan Islam Itu kan berlaku Sampai sepanjang Manusia hidup ya Jadi gak pernah ada Kata expired Disitu It's universal Ya Dan itu juga berlaku Universal ya Rahmatanil alamin Gitu buat semuanya Nah jadi Kalau misalnya kita Udah Paham tentang itu Kita belajar tentang itu Nanti insya Allah Kita bisa Lebih punya Apa ya Kemampuan Untuk Membuat suatu Kebijakan Terhadap hal-hal Yang Walaupun itu Baru muncul Gitu Karena Basicnya udah jelas Udah kuat duluan Jadi Caranya seperti itu sih Bahwa Ya pendidikan agama Kembali lagi Bagaimana Bagaimana meyakinkan Orang tua Biar boleh tinggal sendiri Mungkin ada alasan Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.